Puluhan masa pendemo terdiri dari Aliansi Gerakan Masyarakat Antikorupsi mendiskriminatif Kepala Rutan Pak Jopalembang, Sumatera Selatan. Terkait, satu orang warga binaan tahanan kasus korupsi bisa keluar dari rutan saat menghadiri acara resepsi pernikahan anaknya. ...untuk melakukan evaluasi terhadap penerjakan rutan kelas 1 Palembang yang ada di... ...menolak membuka info seorang pasir... ...tak terima telah di fitness sebagai pelapor dan diperbalur... ...4 tersangkat di 20 orang pelaku komponan. Laminah pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Selatan pada Jumat pagi di Geruduk Puluhan Masa Aksi Demo terdiri dari Aliansi Gerakan Masyarakat Antikorupsi. Kedatangan puluhan masa ini menyampaikan suaranya di depan kantor Kemenkum HAM wilayah Sumatera Selatan terkait ada salah satu pejabat wakil Bupati Mora Enim tahanan kasus korupsi... ...bernama Juarsa, sebelumnya ditahan oleh pihak KPK pada tahun 2019 lalu. Juarsa keluar dari rumah tahanan negara kelas 1 Palembang... ...menghadiri acara resepsi pernikahan anaknya yang digelar pada tanggal 6 Maret 2022... ...di Golden Sriwijaya. Kepada Kemenang Wilayah Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja karutan... ...kelas 1 Palembang yang ada di Pajol... ...terkait adanya narapidana yang lalang melenggang keluar tahanan... ...pada tanggal 6 Maret 2022 di Golden Sriwijaya... ...terkait kedatangannya acara resepsi pernikahan anaknya. ...terkait kedatangan anaknya yang lalu. Insyaanya jihad. Ternyata bahwa Juarsa masih merupakan pertahanan... ...dan masih dalam kekuasaan pihak yang menahan, yaitu masalah umum. Jadi terbukaan itu hanya beberapa kisipan. Saat ini pihak pendemo meminta kepada Kakan Wil Sumatera Selatan... ...agar dilakukan hukum disiplin sebagai efek dari perbuatan yang bersangkutan... ...keluar dari rumah tahanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!